Halo pemirsa langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan tidak lupa juga kami terus mengingatkan kepada Anda, tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi agar kita bisa terbebas dari COVID-19. Baik pemirsa langsung saja kita ikuti Market Review selengkapnya. Ya pemirsa Badan Pusat Statistik mencatat indeks harga konsumen pada bulan September 2021 mengalami deflasi sebesar 0,04%. Deflasi terjadi lantaran, terjadi penurunan harga beberapa komoditas seperti makanan, minuman, dan tembaka. Badan Pusat Statistik mencatat indeks harga konsumen mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 0,04% secara bulanan pada September 2021. Realisasi ini berbalik dari Agustus 2021 yang mengalami inflasi 0,03%. Kepala BPS Margo Yuwono menyatakan deflasi terjadi karena penurunan harga beberapa komoditas di bawah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil deflasi sebesar minus 0,12%. Khususnya telur ayam, cabai rawit, dan bawang merah, kelompok lain yang menyumbang deflasi yakni informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%. Jadi deflasi pada bulan September sebesar 0,04% tadi itu utamanya disebabkan atau dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, di mana andilnya sebesar 0,12%. Adapun berdasarkan wilayah, deflasi terjadi di 56 kota dari 90 kota IHK, sementara 34 kota lainnya mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Gorontalo sebesar 0,9% dan deflasi terendah di Palu 0,01%. Sementara inflasi tertinggi terjadi di Pangkau Pinang sebesar 0,6% dan inflasi terendah di Surakarta 0,01%. Dari Jakarta, Rahar Jopatmo, IDX Channel. Baik, misalnya untuk membahas tema kita pagi ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Faisal. Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Ya, halo. Selamat pagi, Pak Muhammad. Pak Faisal, apa kabar? Alhamdulillah, baik, mas. Baik. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Pak? Jelas. Baik, terima kasih. Kita akan langsung saja ini mereview dengan adanya deflasi yang terjadi di bulan September lalu. Sekitar 0,04%. Sebenarnya apa? Apakah ini mencerminkan masih lemahnya begitu daya beli masyarakat, kemudian demand juga di masyarakat yang masih dalam kondisi turun atau ada hal lainnya, Pak Faisal? Ya, secara umum kita memang bisa mengatakan bahwa sampai dengan saat ini ya, terakhir di September kemarin, faktor dari lemahnya demand itu adalah yang paling utama yang menyebabkan kemudian harga-harga itu peningkatannya itu rendah atau bahkan kemarin di September itu deflasi ya, artinya malah mengalami penurunan. Itu faktor secara umum ya. Walaupun nanti kalau kita lihat, kita bedah sebetulnya ada juga faktor yang sifatnya disenal. Tapi mari kita lihat dulu secara umum ya. Nah, jadi setelah pandemi ini memang kita bisa melihat ada perbedaan yang sangat kontras dengan kondisi sebelum pandemi dari sisi ini. Sebelum pandemi, kita berada pada invasi beberapa tahun itu sekitar 3% ya, total dalam tahunnya. Nah, tapi sejak 2020, nah ini hanya 3% ya, di 2020 kemarin sekitar 1,68 ya. Dan saya perkirakan juga di tahun ini kurang lebih juga paru saja dari kondisi sebelum pandemi, yaitu sekitar 1,5%. Bahkan lebih, mungkin lebih rendah lagi dibandingkan tahun 2020 ya. Nah, tapi kalau kita bisa melihat disini faktor umumnya adalah memang permintaan itu turun. Yang masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah ya, ini memang income mengalami penurunan ya, sehingga terutama yang miskin itu mereka bergantung sekali pada bantos ya. Nah, ini yang miskin ini kontribusinya terhadap tokoh kontribusi sekitar 17%. Jadi kurang lebih juga kontribusinya terhadap invasi kurang lebih begitu. Nah, lalu, tapi yang paling besar adalah sebetulnya kontribusi dari masyarakat menengah atas ya, yang terutama yang agak tengah sampai ke yang paling kaya itu lebih dari 60% kontribusinya. Nah, ini kalau mereka memang tidak turun income-nya, tapi tingkat belanja mereka memang mengalami penurunan karena ada beberapa sebab. Ya, karena restriksi ya, selama pandemi, karena PTKM, apalagi kemarin sempat ada pengetatan. Nah, dan yang kedua juga karena faktor kekhawatiran. Ya, jadi kita bisa melihat secara umum peternya, makanya dari harga-harga sejumlah barang yang dalam kondisi normal sebelum pandemi itu sebetulnya bisa mengalami inflasi. Nah, sekarang inflasinya jadi sangat rendah, bahkan bisa deflasi. Nah, jadi barang-barang kategori ini yang dimana mengalami penurunan sejak adanya pandemi itu adalah hanya untuk berhibur keluar ya, untuk hiburan, dining out, termasuk juga pakaian, termasuk juga transportasi karena pergerakan itu jadi sangat lebih jauh, lebih terbatas ya. Nah, untuk yang masyarakat menengah ke bawah, ini biasanya lebih banyak sebetulnya didrive oleh bahan pangan. Nah, di September kemarin yang deflasi memang adalah pendorongan adalah volatile food, ya, yang kemudian turun, ya. Nah, sementara yang lain-lain sebetulnya ada inflasi walaupun sebetulnya sangat lebih jauh sekali. Nah, kondisi ini deflasi minus 0,04 persen ini di tahun ini sebetulnya tidak separah tahun yang dulu. Ya, jadi kalau di tahun yang lalu, kalau kita ingin 2020, deflasinya itu sudah terjadi dari bulan-juli. Jadi, bulan-juli, bulan-juli, September, tiga bulan berturut-tumat deflasi. Nah, sekarang, pada saat TKM2 pun di bulan-juli, itu sebetulnya bahkan masih terjadi inflasi, walaupun tipis ya. Di Juli, bulan-juli, masih ada inflasi, nah baru September ini mengalami deflasi dan itu disebabkan oleh volatile food. Tapi, secara umum, karena memang ada penurunan dari sisi permintaan, karena ada tekanan daripada pandemi. Nah, hanya saja kita bisa melihat sebetulnya ada faktor seasonal, faktor musliman yang sebetulnya terjadi dari tahun ke tahun, bahkan sebelum adanya pandemi. Nah, bulan September ini sebetulnya adalah, kalau kita melihat pergerakan inflasi sepanjang tahun, ini adalah momen atau masa di mana tingkat inflasi itu memang paling rendah. Dalam perjalanan dari Januari sampai December. Nah, yang paling tinggi inflasi berada di dua momen, yaitu di sekitar Ramadan lepas, dan yang di akhir tahun, ya, di sekitar tahun baru. Nah, jadi di September itu biasanya agak rendah, ya. Dan faktor yang lain menantikan juga adalah, kalau kita melihat bahwa deflasinya adalah pada volatile food, di bulan September ini sebetulnya adalah masa terjadinya panen sebuah, atau bukan panen raya, istilahnya mungkin panen gadu, ya. Jadi sejumlah komoditas pangan ini masuk masa panen gadu, masuk masa panen untuk penanaman pada musim kemarau. Sehingga kita bisa melihat dari tadi yang disebutkan cabai, bawang, itu mengalami penurunan harga. Jadi ada faktor dari sisi supply juga, dan secara umum, memang secara seasonal September ini paling rendah. Nah, cuma karena ada pandemi, jadinya lebih rendah daripada kondisi sebelum pandemi, begitu. Baik, Pak Faisal, tapi kalau kita cermati pola yang terjadi, kan sempat terjadi deflasi di sepanjang tahun 2021 ini. Apakah memang ini ada korelasinya erat, begitu, dengan penerapan PPKM-nya sendiri, begitu, yang menjadi pemicu? Atau memang ini karena kondisi saja, begitu, pada saat masyarakat memang tidak ingin menghabiskan lagi, begitu, dana mereka, karena adanya PPKM, kemudian pandemi yang juga menghantam dari sumber pendapatan mereka? Ya, sebagian memang ada faktor karena restriksi, ya. Karena yang menahan kemudian singkat belanja. Sebetulnya yang masyarakat menengah atas itu kan ada, punya kemampuan untuk belanja, tapi karena ada banyak pembatasan, karena ada PPKM, ya mereka tidak bisa jadinya, kan. Mau dining out juga tidak bisa, mau berpergian juga banyak pergerakan yang dibatasi, terutama yang jarak jauh, apalagi yang menggunakan pesawat udara, misalnya, ya. Nah, dan aktivitas WFH, pergeseran tempat kerja dari kantor ke rumah itu juga mengurangi, dan juga berkurangnya aktivitas-aktivitas sosial berkumpul itu juga mengurangi kebutuhan akan pakaian. Nah, di samping juga memang ada faktor kekhawatiran, ya. Jadi memang karena ada, walaupun mungkin restriksinya tidak begitu ketat, misalnya, tapi juga ada faktor kewasuasan daripada masyarakat, ya, konsumsi menengah ke atas. Yang menarik adalah dengan adanya pelonggaran PPKM, tapi masih belum mengangkat juga, nih, demand di masyarakat, kemudian meningkatkan daya beli. Seperti apa kondisinya? Kita akan bahas di sepen berikutnya, Pak Faisal, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali, usai pariwara berikut ini. Baik, Pak Faisal, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Ya, halo Pak Faisal, kita akan lanjutkan kembali. Begitu bicara mengenai penerapan dari PPKM, ini sudah dilonggarkan dengan adanya penurunan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Tapi seberapa jauh dampaknya, nih, terhadap peningkatan demand, kemudian daya beli masyarakatnya? Anda melihat apakah mungkin next bulan-bulan berikutnya, paling tidak sampai dengan akhir tahun, akan muncul kembali ini demand dan juga daya beli masyarakat kita? Ya, pelonggaran PPKM yang jelas sekali kami lihat, perubahannya adalah terhadap pergerakan kendaraan ya. Pergerakan mobilitas itu luar biasa mengalami peningkatan dengan adanya pelonggaran. Tapi dampaknya terhadap konsumsi itu agak sedikit ada delay. Jadi mobilitas dulu, pergerakannya itu pulih, nah untuk kemudian ke spending itu biasanya butuh waktu. Tapi kalau melihat beberapa bulan ke depan dari pertanyaannya, saya perkirakan memang sudah mulai inflasi di bulan Oktober ya, di bulan depan. Saya perkirakan ada inflasi walaupun tipis, nah tapi nanti di bulan November agak meningkat lagi, dan paling tinggi nanti inflasi saya perkirakan di Desember. Jadi karena dia pola tahunannya biasanya seperti itu, ditambah lagi ada pelonggaran PPKM. Jadi trennya inflasinya akan terus mengalami peningkatan, saya rasa sepanjang masih bisa dikendalikan tidak terjadi gelombang susulan daripada COVID-19, saya rasa tren inflasi itu akan terus membaik. Bahkan di 2022 saya pikir sudah mulai lebih di atas 2% dari inflasi tahunannya. Kalau tahun ini saya perkirakan maksimal hanya 1,5%, jadi di tahun depan saya pikirkan sudah di atas 2%. Di atas 2% inflasi di tahun 2022 ya, kalau kita lihat perbandingannya memang ada peningkatan. Tapi pemicunya lagi-lagi bicara mengenai bahan pangan, Pak Faisal. Ya betul. Kalau yang pada saat sekarang, jadi dengan adanya pelonggaran, sebetulnya hampir semua komponen daripada barang, atau komponen daripada inflasi itu mestinya mengalami peningkatan. Tapi karena volatile food ini besar sekali kontribusinya, saya rasa ini juga akan berkontribusi paling besar juga terhadap peningkatan inflasi nanti. Tapi bukan berarti yang lain-lain juga tidak ya. Jadi saya rasa juga kalau kemudian konsisten, dalam waktu yang lebih panjang kita bisa mengalami kondisi di mana terkendali terus ininya pandeminya, komponen seperti pakaian, kemudian transportasi, dan juga yang lain-lain itu juga akan mengalami inflasi. Baik, itu dia yang paling utama memang bahan makanan begitu ya, yang akan menjadi pemicu lagi. Ya, karena dia basic need, mas. Baik, lantas apa yang harus dilakukan pemerintah juga nih, kalau kita bicara upaya-upaya untuk mendorong spending masyarakat. Karena kan kita tahu ada yang terdampak, ada yang tidak terdampak. Seperti yang Anda bilang, menengah kemudian menengah atas. Ini kan menjadi salah satu yang mungkin tidak terlalu terdampak signifikan. Kita tinggal menantikan saja kapan mereka spending, sehingga bisa menggerakkan lagi nih, roda perekonomian hingga ke level grassroots-nya ini, Pak Faisal. Ya, saya rasa yang besar sekali memang kontribusi daripada kebijakan fiskal, yang untuk mendorong sisi demand ya. Memang ada di kebijakan di luar fiskal, seperti misalkan di monitor ada pelonggaran misalnya dari tingkat suku bunga acuan di BI, kemudian LPS juga kemarin melonggarkan suku bunga pinjamannya, itu maksudnya adalah untuk mendorong dari sisi kredit ya. Jadi kalau kredit meningkat, ini juga akan nanti diharapkan demand itu juga mengalami peningkatan. Tapi yang paling besar sebetulnya permintaan itu bisa didorong karena intervensi atau kebijakan daripada fiskal melalui program-program pemulihan ekonomi, termasuk diantaranya PEN, sehingga yang perlu dicatat adalah jangan sampai kemudian ke depan ada kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif terhadap peningkatan demand ini. Karena kalau kita melihat dari sisi inflasi, berarti kan dari sisi permintaannya belum cukup naik ini ya. Jadi jelas masih berada di bawah posisi sebelum pandemi. Nah, jadi jangan kemudian ditahan, misalnya yang kita khawatirkan, misalkan ada upaya untuk meningkatkan pajak misalnya ya, perolehan pajak. Nah, ini harus hati-hati dari sisi strateginya, jangan sampai kemudian mengenal kepada kelompok masyarakat yang justru masih rentan, dari sisi daya belinya masih rendah. Sehingga memang perlu ada pembedaan, perlu ada diferensiasi antara strategi, antara kelompok masyarakat, antar sektor juga begitu, antar skala usaha juga begitu. Sehingga upaya untuk meningkatkan pendapatan pada masa pemulihan, ini tidak kontraproduktif terhadap pemulihan dari sisi ekonomi, terutama dari sisi permintaan domestiknya. Baik, dan kita sudah tahu juga bahwa APBN di tahun ini tarifnya atau bahkan tidak kena pajak gitu ya. Karena selama masa pandemi ini memang ada divergence ya, atau pelebaran kesenjangan kekayaan atau pendapatan antara yang kaya dan yang miskin. Jadi sehingga strategi pengumpulan pajak juga harus merefleksikan kondisi itu. Tapi menurut Anda sudah tepat begitu, langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Pak Faisal? Dari sisi PPH-nya saya rasa betul, tapi kalau perlu hati-hati juga dari strategi mungkin pajak yang lain, termasuk diantaranya PPN, karena PPN ini kalau kemudian mengena peseragam untuk semua kalangan, karena memang PPN kan biasanya kalau tidak dibedakan jenis barangnya, ini kan berarti mengena pada semua kalangan masyarakat, jadi yang akan terkena paling besar dampaknya adalah kalangan merengah ke bawah. Kalau kemudian dia read-nya sama. Nah itu dia, yang penting adalah bagaimana memicu aktivitas ekonomi di kalangan yang bawahnya ini loh, karena kita tahu kan jumlah mereka luar biasa besarnya begitu, yang pasti akan mendorong ekonomi secara keseluruhan. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya Pak Faisal. Dan pemirsa kami akan segera kembali, usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa Anda masih menyaksikan market review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Muhammad Faisal. Ya Pak Faisal, bicara mengenai upaya strategis nih, dari pemerintah saya penasaran juga untuk bagaimana menggerakkan aktivitas ekonomi, khususnya ya, ini menengah ke bawah yang jumlahnya sangat besar sekali di Indonesia. Karena apabila sektor ini, kemudian masyarakat di kalangan ini bergerak begitu, saya pasti ekonomi nasional secara umum juga akan ikut terangkat ini, Pak Faisal. Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau PPKM-nya dilonggarkan, ya mobilitas saya katakan tadi kan cepat kita bisa melihat perubahan pergerakan kendaraan itu kentara sekali, ya padahal belum full dilonggarkan sebetulnya. Nah jadi, bersama dengan itu konsumsi nanti setelah pelonggaran itu akan naik ya. Nah tapi tanpa ada strategi untuk mempercepat, peningkatan konsumsi ini relatif agak lamban, terutama yang kalangan bawahnya. Ya, karena kalangan bawahnya ini kan mereka selama ini turun pendapatan mereka. Jadi untuk meningkatkan spending mereka, either mereka harus menerima bansos ya, atau mereka mendapatkan pekerjaan yang baru, yang dari sisi ingkatnya mengalami peningkatan. Nah, oleh karena itu saya rasa, kita tidak hanya bisa bergantung pada, untuk mendorong-mendiman maksud saya ya, tidak hanya bergantung pada melonggarkan PPKM-nya saja. Tapi ada upaya-upaya khusus ya, untuk mempercepat ya. Bansos masih dibutuhkan, tapi saya rasa yang masih relatif terbatas adalah bagaimana strategi penciptaan lapan pekerjaan lewat padat karya, program-program padat karya. Sebetulnya, kalau padat karya ini, dia bagusnya karena dia punya multiplier effect ya. Jadi ada dampaknya terhadap peningkatan produktivitas. Di samping ada uang yang diterima oleh kalangan yang mendapatkan program padat karya tersebut, yang bekerja. Nah, jadi beda dengan bansos. Bansos itu kan dia terima uang, tapi untuk konsumtif, padat karya ini dia terima uang juga, upah, tapi dia bekerja. Jadi ada dampaknya terhadap peningkatan produktivitas, yang saya rasa dampaknya ada multiplier-nya nanti, terhadap produktivitas di banyak sektor. Jadi, kalau padat karya ini programnya bisa diperluas, bukan hanya di sektor-sektor tertentu, seperti infrastruktur saja, tapi ke sektor yang lain, ini dampak multiplier-nya bisa lebih luas, hingga mendorong demand-nya jadi lebih cepat. Baik, jadi kita memberikan kail ini, bukan ikannya langsung ya, kepada masyarakat begitu Pak Faisal. Benar, benar, benar. Baik, tapi kalau kita lihat dengan beragam stimulus yang diberikan untuk sejumlah sektor yang memiliki multiplier effect misalnya, begitu ada, kita tahu, properti, kemudian otomotif begitu. Apakah ini juga bisa menyasar sampai ke galangan menengah bawahnya? Ya, kalau otomotif, kalangan bawah mungkin tidak terlalu besar ya, walaupun tetap ada kucurannya juga. Tapi yang jelas dari insentif yang diberikan untuk pembelian kendaraan, ini paling banyak sebetulnya yang menikmati adalah memang kalangan atas. Jadi saya rasa ini perlu memang dipertimbangkan kembali pada masa pemulihan, karena di sisi lain tadi kan pemerintah memang butuh untuk mengoleksi pajak justru ya, yang potensinya justru diperoleh dari kalangan atas. Nah, kemudian dampaknya terhadap konsumsi untuk kendaraan bermotor ini sebetulnya relatif tersegmentasi pada kelompok tertentu, yaitu kelompok yang lebih berpunya. Dan juga totalnya terhadap keseluruhan konsumsi sebetulnya hanya sekitar 3 persen ya, jadi tidak terlalu tinggi. Jadi saya lebih mendorong program-program yang menyasar ya sebetulnya kepada peningkatan demand yang menengah bawahnya. Oh, baik. Itu dia. Berarti memang kita perlu adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang memang padat karya begitu ya. Dan ini menjadi salah satu mungkin fokus, karena dengan adanya pandemi tentu banyak juga mereka yang harus dirumahkan begitu, yang itu segera harus dipulihkan juga begitu Pak Faisal. Ya. Oke, berarti pekerjaan rumahnya juga masih perlu dilakukan oleh pemerintah, next-nya adalah mencari booster-booster lain begitu untuk bagaimana menciptakan lagi geliat ataupun aktivitas ekonomi masyarakat menengah ke bawahnya untuk memajukan lagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan di tahun-tahun berikutnya begitu ya Pak Faisal. Betul Mas Pras. Baik, Pak Faisal terima kasih banyak Pak atas waktu yang disempatkan dan analisisnya yang menarik terkait dengan aktivitas ekonomi kaitannya dengan deflas yang terjadi, memang ada penurunan demand, tapi itu sebenarnya masih bisa disiasati ya dengan adanya beragam stimulus ataupun tadi kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan program-program lapangan pekerjaan yang padat karya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Faisal. Ya, terima kasih Mas. Baik, Pak Faisal, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Kor Indonesia. Jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya Geliat UMKM Bangkit Dari Pandemi bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duri. Kami segera kembali. Terima kasih telah menonton!